Kembali di News on the Spot, pemirsa melihat antusias pengunjung yang datang. Tim penyelenggara pameran buku Big Bad Wolf memutuskan untuk memperpanjang acaranya hingga hari ini. Lalu seperti apakah keramaian pameran buku itu sudah ada reporter Julita Telong Banwa dan juru kamera Ali Amran. Julita, seperti apa keramaian di sana di hari terakhir pameran buku Big Bad Wolf? Julita. Ya, halo Rudi dan juga pemirsa. Benar sekali ya dapat dilihat di sini. Meskipun masih sekitar pukul 12 siang, di sini sudah tampak keramaian pengunjung. Tepatnya di hall 10 yang ada di ICIBSD ini. Dan bahkan sejak pagi tadi sudah tampak transaksi yang ada di kasir di sebelah sana, yang ada di hall ini. Meskipun tidak ada antrian memang di kasir, namun ini cukup menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat ini untuk membeli dan juga membaca buku. Itu masih sangat besar. Dan juga Rudi dan juga pemirsa ini memang merupakan hari terakhir dilaksanakannya Big Bad Wolf Sales 2016 yang ada di BSD ini. Dan ini merupakan hari yang telah ditambahkan atau diperpanjang oleh penyelenggara karena melihat antusiasme masyarakat yang sangat besar. Nah, acara ini sebenarnya seharusnya sudah selesai pada tanggal 8 Mei kemarin. Yaitu dimulainya itu tanggal 30 April dan pada hari ini ini diperpanjang yaitu karena melihat antusiasme masyarakat yang sangat besar. Nah, di sini pengunjung bisa mencari banyak buku tentunya yang mereka inginkan. Mulai dari buku fiksi, non-fiksi untuk anak kecil dan bahkan untuk umum. Ada buku cerita tentunya dengan harga yang memang relatif lebih murah. Nah, itu saya dapat melihat tadi ada buku novel yang cukup tebal itu harganya mulai dari 40 ribu rupiah. Nah, kemudian dari penyelenggara sendiri memang melihat bahwa target dari pengunjung ini ternyata melebihi target mereka. Yaitu awalnya mereka melihat bahwa setidaknya ada 100 ribu pengunjung yang datang ke sini untuk melihat dan juga membeli buku. Namun ternyata ini lebih dari 150 ribu pengunjung yang telah datang sejak hari pertama. Dimana sejak tepatnya pada hari Kamis lalu, libur panjang dimulai, itu dibuka 24 jam. Dan itu bahkan subuh-subuh itu pengunjung sudah ramai untuk membaca dan juga membeli buku di tempat ini. Dan juga untuk buku yang terjual itu hingga saat ini sudah lebih dari 750 ribu buku yang terjual di sini, Rudy. Ya, Julita, jenis buku apa saja yang banyak dicari oleh pengunjung di pameran itu, di bookshelf itu, Julita? Ya, untuk buku yang paling banyak dicari itu dapat saya lihat yang paling ramai itu di tengah itu adalah buku fiksi, ada novel dan juga ada komik ataupun buku bergambar itu paling banyak dicari dan juga di situ areanya bisa membaca dengan bebas. Dan di sini ada pengunjung yang juga ternyata sudah dua kali datang ke acara ini dah. Dan mari kita tanya ini sebenarnya pengunjung cari buku apa sih? Oke, Bu Ade, boleh ke sini sebentar, Ibu? Ya, ini ada Bu Ade, benar ya Bu Ade ya? Ini katanya sudah dua kali ke sini ya, Bu? Ya, sudah dua kali. Jadi, Bu, cari buku apa sih, Bu? Macem-macem, pertama buku masak, terus buku cycling, terus buat anak juga, buku buat anak. Nah, yang menarik dari acara ini apa? Karena kan sebenarnya kita bisa cari buku di tempat lain kan, Bu? Ada toko buku banyak di Jakarta gitu. Ya, pertama nih kebanyakan buku-buku import kan ya, yang memang kalau di toko biasanya mahal sekali kan, bisa sampai ratusan ribu. Di sini kan jadi harganya masih puluhan, terus juga ya buat koleksi juga, nyari-nyari yang jarang ada juga sih gitu. Sebelumnya datang ke sini hari apa, Bu? Sabtu pagi sebelum lari. Sebelum lari pagi. Itu udah rame atau? Oh enggak, aku datang jam 6 langsung, kayak gini sih gak terlalu rame, emang lagi hoki juga, terus dapet beberapa buku langsung lanjut lari. Sekarang karena hari terakhir orang mulai kerja, hari weekdays kan, bawa anak ke sini biar memilih bukunya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Ade, selamat mencari bukunya lagi ya, ini sepertinya buku memasak dan juga buku anak ini yang ibu cari ya. Terima kasih Bu Ade. Oke, ya itu dia Rudy dan juga pemirsa, pengunjung yang ada di sini yang baru saya wawancara tadi, ibu Ade itu ternyata sudah dua kali datang ke sini untuk mencari buku yang memang dia inginkan, namun harganya itu relatif lebih murah di pameran buku ini, Rudy. Baik, terima kasih Jelita Telong Banwa dan Juru Kamera Ali Amran yang melaporkan langsung dari Buksel di AIS. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.